kita mulai kita lanjutkan kuliah hari ini tentang diodai dioda kita membahas emang dioda kapasitor kita membahas masalah kapasitor ini ya udah muncul di anunya di layarnya udah muncul ya Oke ya jadi ada resistor itu penghambat ada dioda itu penyimpan muatan nah Imam ada kapasitor penyimpan muatan ada dioda sebagai penyarah Nah sekarang kita bicara masalah kapasitor eh eh Anda lihat di layar ya tentang kapasitor ya muncul ya oke nah jadi prinsip dasar dari kapasitor ya jadi kapasitor itu adalah komponen elektronika sifatnya adalah menyimpan muatan jadi kalau anda pernah dengar baterai jadi prinsipnya sama seperti baterai tapi bedanya kalau kapasitor ketika arus listrik dicabut muatannya hilang tapi kalau baterai kamu matikan saklarnya baterainya masih menyimpan muat muatan jadi kapasitor itu sifatnya sementara ketika dia ada arus listrik dia menyimpan sementara nanti setelah penuh dia kosongkan lagi dia buang lagi nanti yang kosong ngisi lagi kemudian penuh terbuang lagi ya jadi ada ada pengisian ada pembuangan jadi ada discat ya jadi ada pengisian ada discat pembuangan ketika saluran eh hubungan listriknya kamu cabut kamu matikan maka dia akan kosong dengan sendirinya habis di lama-lama isinya tapi pada sesaat itu masih ada tapi lama-lama kaget habis nah kapasitor itu terdiri dua buah pelat sejajar jadi ada sebuah pelat metal eh yang sifatnya sejajar nah tapi ada bahan diantara kedua pelat tersebut disebut dengan bahan dielek elektrik nah bahan inilah yang tempat dia kemampuan menyimpan muatan jadi bahannya bagus berarti dia menyimpan muatan dengan bagus kalau bahannya jelek dia akan menyimpan muatan jelek ya oke nah bahan di elektrik itu banyak macamnya bisa dengan kapasitor tidak ada muatan apa tidak dikasih bahan apa-apa tapi dia dikasih udara di tengahnya namanya udara pakum itu juga bisa menyimpan muatan jadi tapi harus daerah itu tertutup rapat jangan ada tempat yang diluar ya dia harus tertutup rapat nah ketika ada udara di antara kedua buah celah kapasitor itu maka udara pakum itu bisa menyimpan muatan atau bahan di antara kedua celah konduktor itu dikasih dengan keramik pasti rezeki hairunisa tahu keramik apa rezeki hairunisa keramik bahan dielektrik pak ya bener bahan dielektrik tapi kau paham gak keramik pernah lihat keramik gak hairunisa keramik yang ini pajangan di rumah kau ada keramik yang dipucuk-pucuk meja tahu untuk di untuk piring ada di rumah kau ada Pak ada bahannya dari apa itu dari tanah liat tanah liat jadi bahannya adalah bahan kli tanah liat eh tapi tanah liat yang sudah disaring sudah dibersihkan bukan tanah liat yang campur dengan sampah dengan plastik tidak jadi bahan itu memang sudah bersih ya nah ternyata bahan seperti tanah liat itu itu bisa menyimpan muatan listrik ya kemudian gelas Armanda Patur Rahman tahu gelas Oh gimana bentuk gelas itu macem-macem atau yang jauh gelas banyak macam yang kamu tahu lah gelas gimana bentuk gelas ini waktu gil tepuk untuk apa kabur atram untuk untuk ini tempat untuk tes apa sih yang praktik praktikum itu nama ya oke ya ya oke silinder oke lagi bentuk selain bentuk silinder bentuknya apa lagi di belakang kamu tuh ada gak gelas di ruangan kamu tuh ada gak gelas ada di atas kamu tuh ada kaca kan itu ada jendela iya Pak gelas itu tuh kaca itu gelas jadi gelas itu sebenarnya bahan kaca ya bahan kaca oke ya kemudian jadi ketika ada dua buah pelat sejajar pelat itu dari besi dari metal dari bahan-bahan yang mudah mengantarkan listrik kita kasih tenaga listrik kita kasih aliran listrik salah satu muatan ya satu sisi kita kasih muatan listrik ya maka muatan itu akan berpindah ya muatan positif akan mengumpul pada kaki elektroda ya dan nanti muatan negatif pada ujung metal yang satu lagi jadi jadi ada dua buah pelat gitu dua buah pelat satunya positif satunya negatif nah nanti dia akan terpisah itu muatan tuh ada yang ke negatif ada yang ke positif positif ya jadi dia mencari pasangannya yang positif ngumpul ke pasangannya yang negatif yang negatif ngumpul ke pasangannya ya jadi terkumpul di ujung-ujung metal tersebut karena ada dua buah pelat nah karena jaraknya jauh diantara dua buah pelat ini jaraknya jauh ya maka dia tidak bisa pindah yang satu muatan pindah ke pelat yang lain tidak bisa pindah karena jaraknya jauh ya nah bagaimana dia bisa pindah berarti harus ada tenaga dari luar dikasih energi tambahan ya muatan positif dia mencari pelat negatif muatan negatif mencari pelat positif ya nah muatan-muatan tersebut tidak bisa berpindah dari satu pelat ke pelat lain karena di tengah-tengahnya ada bahan dielektrik nah di dalam bahan dielektrik itu ada juga muatan-muatan karena setiap bahan itu ada elektron dan proton ada muatan negatif dan ada muatan positif dalam bahan dielektrik tersebut tapi dia tidak bisa pindah karena belum ada energi dari luar nah ketika kita kasih energi dari luar maka muatan yang dari pelat satu mengisi dielektrik kemudian yang muatan dari dielektrik pindah ke pelat yang lain jadi saling mengisi yang sikoknya pindah ke pelat yang lain maka dielektriknya ada kosong kekosongan itu akan diisi oleh pelat sebelumnya maka dia berpindahnya bukan jalan langsung tapi dia dari yang kosong diisi oleh yang berisi yang berisi diisi yang kosong terus begitu yang kosong diisi terus pindah-pindah terus dia nah sehingga terjadilah aliran listrik dalam kapasitor jadi perpindahan muatan dari satu pelat ke dielektrik dari dielektrik ke pelat yang lain terus ngalir sampai ke sumber tegangan naik lagi ke atas lagi sampai ke pelat yang satunya lagi kita lihat contohnya ini bahwa ada elektroda misalnya positif nanti ada muatan di sini dielektrik nanti pindah lagi ke elektroda satu lagi muter lagi kayak dia ngisi lagi terus muter terus jadi seperti itu nah nilai kapasitor itu disebut dengan kapasitansi apa itu kapasitansi itu adalah kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron jadi yang berpindah ini adalah elektron berapa banyak elektron yang pacat ditampung oleh dielektrik tadi oleh sebuah muatan dielektrik dalam sebuah kapasitor nah itulah disebut dengan kapasitansi satuannya adalah kolom kolom itu nama orang maka dia menemukan muatan maka namanya diabadikan menjadi satuan muatan listrik kolom itu pada abad ke-18 mungkin kalian sudah lahir ya pada saat itu ya pada abad ke-18 ada yang sudah lahir abad ke-18? Abdul Kudus sudah lahir belum? belum Mbak tahun berapa kok lahir Kudus? 2000 Mbak nah berarti 2 tahun 18 ke 2000 kan beda 2 tahun oke nah satu kolom itu berapa? satu kolom adalah 6,25 dikali 10 pakat 18 elektron jadi kalau sejuta itu 6 kalau 18 itu berapa ya? kalau sejuta 6 lalu 18 itu berarti triliun ya? triliun ya? miliar apa triliun? triliun apa miliar? ada yang tahu? 18 itu triliun atau miliar? halo? nah jadi 6,25 dikali 10 pakat 18 elektron nah jadi bayangkan saja satu kolom itu sekian elektron isinya nah itu ya sekian elektron banyak sekali satu kolom banyak sekali elektron di dalam itu nah kemudian Michael Faraday membuat suatu definisi satu parat itu nah berarti yang menemukan farat ini adalah si parade ya satu parat jika dengan tegangan satu pol satu parat satu pol itu dapat memuat elektron sebanyak satu kolom satu banding satu ini satu kolom sama dengan satu parat satu pol ya gitu nah maka rumusnya adalah muatan dalam Q satuannya kolom itu sama dengan nilai kapasitansi dalam farat dikali dengan tegangan dalam pol Q sama dengan CP nah ini fisika zaman dulu ya pasti kalian sudah belajar nih fisika ya ada yang dari sosial gak disini? dari IPS ada gak? dari jurusan IPS gak ada ya ngerti lah Q sama dengan CP oke nah kemudian sehingga kapasitor itu dapat dihitung ya jika kita kasih pelat yang seluas A jadi pelatnya itu besar seluasnya A A itu adalah panjang kali lebar jarak diantara kedua pelat tadi itu adalah T atau tebalnya bahan di elektrik itu adalah T dan dikali dengan konstanta K jadi kalau bahannya itu udara beda konstantanya pengalinya beda kalau bahannya keramik pengalinya beda bahannya gelas pengalinya beda oke nah maka rumusnya menjadi kapasitansi sama dengan 8,85 dikali 10 maka min 12 oke dikali dengan K adalah konstanta dari bahan dikali dengan A adalah luas pelat metal tadi dibagi dengan T adalah jarak diantara kedua buah pelat oke itu rumusnya nah maka kalau kita menggunakan bahan di elektrik dengan konstanta satu itu adalah udara jadi K nya sama dengan satu kalau kamu isi diantara dua buah pelat tadi dengan aluminium oksida K nya 8 nah ternyata yang paling besar itu kapasitansinya adalah keramik jadi keramik itu bahan yang paling bagus kalau nak membuat kapasitor yang muatannya banyak bisa tersimpan di dalam kapasitor itu isilah bahan di elektriknya dengan bahan keramik karena K bisa sampai 100 sampai 1000 pengalinya oke nah kalau gelas tadi 8 kalau polietilin polietilin itu kayak plastik pernah enggak Anda menjilid tugas mata kuliah pernah enggak jilid tugas mata kuliah itu kan ada plastik yang pembungkus plastik yang bagian kapernya itu kan yang tebal-tebal itu atau botol aqua nah botol aqua nah itu polietilin bahannya polietilin jadi plastik-plastik yang kayak botol aqua plastik untuk jilid itu bisa diisi ke dalam keramik dia mempunyai konstanta lebih baik dibandingkan udara plastik itu bisa menyimpan muatan K-nya sama dengan tiga kalau udara itu K-nya sama dengan satu lumayan ya kumpul kebaik kamu plastik bekas jual ke perusahaan elektro perusahaan kapasitor ya ini ada plastik-plastik bekas aku jual ke sana di daur ulang banyak dijadikan bahan pengisi keramik kalau ada yang menerima tapi kalau ada seorang fisika itu bisa jadi tugas akhir memanfaatkan barang bekas plastik-plastik bekas menjadi sebuah kapasitor dia bikin alat kapasitor itu kalau orang jurusan fisika anda kan jurusan komputer cuma maki barangnya tidak perlu membuat kalau fisika bisa kita buat jadi kapasitor plastik bekas itu nah jadi parat itu karena alat-alat elektronik itu kecil ordenya millivolt mikrovol bahkan ada nanofolt maka kapasitornya juga harus kecil mati kalau dia komputer kamu itu ordenya mikrovol nanofolt kamu kasih kapasitor yang satuannya parat terbakarlah biasanya kalau tegangannya kecil voltasenya kecil maka dikasih kapasitor yang kecil misalnya nanofolt 10-6 parat eh maaf mikrofarad 10-6 parat nanofarad 10-9 parat pico parat 10-12 parat jadi biasanya satuannya kapasitor-kapasitor itu kecil satuannya kalau kita beli di toko elektronik berapa parat bukan satu parat dua parat bukan sekian pico parat sekian nanofarad sekian mikro parat jadi misalnya sebuah kapasitor nilainya 0,047 mikro parat nah bagaimana orang membacanya biasanya kalau dari mikro ke nano berarti dikali sepuluh pangkat min tigo kalau dari mikro ke nano dikali sepuluh pangkat tigo maka dari mikro dikali sepuluh pangkat tigo menjadi nanofarad maka 0,047 mikro parat sama baik dengan 47 nano parat paham cara mengkompensi nilai ini dari mikro ke nano bisa sebaliknya kalau dari nano ke mikro dikali sepuluh pangkat min tigo beda dibalik bagaimana sekarang 0,1 nanofarad berarti ke pico parat berarti dikali sepuluh pangkat tigo 0,1 dikali sepuluh pangkat tigo berarti dikali seribu maka 0,1 dikali seribu adalah 100 pico parat paham ya udah ini kan anak SD juga baca ya bener Pak Hary Pak Hary bisa mengkompensi nano ke mikro halo Pak Hary bisa kita tes dulu Pak Hary kalau kau baca Pak Hary Pak Hary sekarang kalau 0,05 mikro parat itu sama dengan berapa pico parat Pak Hary nano ke mikro Pak mikro ke nano mikro ke pico mikro ke pico mikro ke nano mikro ke nano mikro ke nano mikro ke nano 0,05 mikro parat berapa nano parat Pak Hary mikro 0,05 mikro parat berapa nano parat mikro Pak Hary mikro ke nano Pak Hary matematika kecil matematika dari mikro ke nano berapa Pak Hary 0,05 mikro parat berapa nano parat 50 50 apa nano apa nano parat apa nano parat 50 nano parat oke ya benar paham Pak Hary oke oke ya kita lanjut angkatan tahun berapa kalian 2021 2021 2021 berarti sudah semester berapa sekarang semester 3 oh semester 3 ya 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 oke berarti belum pernah ketemu tetap muka dengan saya offline belum pernah ketemu sama sekali pas di lab Eldas pernah ketemu dengan Pak kelas C waktu itu ngajar apa di Eldas waktu itu Bapak masuk ke kalian Eldas kami waktu itu lagi praktikum woy bukan berarti aku tidak ada ngajar bukan aku ngajar aku cuma masuk woy waktu itu aku pernah gak ngajar kamu tetap muka belum belum pernah berarti belum pernah lihat wajah saya oke makasih gak tahu paling itu pendek atau kecil atau gemuk gak tahu kamu ya oke sekarang tipe kapasitor kapasitor dari beberapa tipe jadi dia itu biasanya kapasitor disebut jenis A B C atau X Y Z itu tergantung dengan bahan elektriknya jadi kalau misalnya kapasitor diisi dengan keramik orang bilang kapasitor keramik nah jadi ada tiga itu kapasitor elektrostatik secara umum kapasitor elektrolitik dan kapasitor elektrochemikal tapi kalau Anda beli kapasitor di toko elektronik biasanya tanya kalau kapasitor apa eleko kalau kapasitor apa keramik nanti kita jelaskan apa itu bahasa toko beda sama bahasa teknik oke ya elektrostatik elektrolitik dan elektrochemikal oke ya nah apa itu elektrostatik jadi kapasitor elektrostatik itu adalah kelompok kapasitor yang dibuat dengan bahan dielektriknya keramik berarti kalau diisi di tengah-tengahnya dengan keramik diisi dengan film itu bahan itu sama kayak plastik transparan itu plastik yang kayak jilin itu ya plastik kayak botol aqua plastik transparan kemudian mika nah mika itu juga mirip-mirip plastik juga nah kalau diisi dengan bahan yang seperti ini itu disebut dengan elektrostatik listrik statik berarti dia itu muatannya itu tidak bergerak kalau tidak ada pengaruh luar karena bahannya padat keramik itu padat plastik itu padat film yang mika itu juga padat nah keramik dan mika itu bahan yang sering digunakan orang karena murah ya keramik kan tanah liat aku tidak tahu kalau di Arab di Arab mungkin dekat di tanah liat tapi di Indonesia ini tanah liat berlimpah bagas di Papua bagaimana ada tanah liat bagas aku bukan Papua itu belakang kau lagi di Papua bukan pak ini background aja pak dimana itu ini di high health dimana di game di game scene apa di game bukit tinggi bukit tinggi waduh bukan pak bukan pak di game pak di game daerah mana negara apa di game pak di game di game negara apa di permainan di permainan pak game jadi kalau di Indonesia di negara kita itu keramik itu melimpah ruah satu lagi daerah yang banyak pantai yang banyak pantai itu kaca itu gelas itu kaca itu melimpah ruah karena di atas-atas pantai itu banyak sekali butiran-butiran bahan baku kaca kalau Anda melihat pantai itu ada sinar-sinar yang mancar-mancar itu pantai itu matahari kan ada sinar-sinar nah itu bahan kaca tinggal pasirnya ambas saring pasirnya dipisahkan dengan bahan kaca tadi sehingga kalau membuat kaca itu di pantai itu banyak sekali pasir yang mengandung bitik-bitik kaca itu itu bisa dipisahkan jadi Anda di Indonesia ini termasuk melimpah ruah minyak banyak kaca banyak tanah liat banyak tapi kenapa minyak kita mahal kita gas banyak minyak banyak tapi di negara kita ini minyak mahal gas mahal itu aneh padahal melimpar sumber daya alam tapi kok minyak mahal antriannya sampai keluar panjang minyak kalau gas gasnya sarong nyari gas aneh salah pengelolaan nah jadi keramik mica mica itu plastik kalau bahasa mudanya tapi dia plastik yang keras itu bahan yang banyak digunakan untuk kapasitor tapi dia kapasitor untuk yang skala kecil satuannya mikro nanofarad mikrofarad nanofarad mikrofarad tikoparad itu kecil dia biasanya jadi untuk apa untuk rangkaian yang frekuensi tinggi tegangannya kecil frekuensinya tinggi tapi tegangannya kecil ya begitu juga kalau dia bahan elektrinya itu kayak plastik atau film itu bahan materialnya dari poliester polietilin terep lat atau dikenal dengan milar atau polistiren atau polipropilin atau polikarbonat atau metalis paper dan lain-lain nah ini bahan-bahan ini ya untuk elektrostatik ya itu biasa nyebutnya itu bukan itu ya biasanya milar mkm mkt ya orang biasanya kalau nyari bahan itu bukan nyebutnya polikarbonat metalis paper poli tak ada ngerti di pasaran kalau nak nyari barannya aku nak nyari bahan kapasitor milar kapasitor mkm kapasitor mkt kapasitor keramik orang tahu jadi merek dagangnya bisa disebut dengan itu kapasitor yang dari bahan-bahan padat seperti ini biasanya kapasitornya non-polar tanpa kutub jadi kenapa jadi kapasitor ini pacak dipasang di rangkaian elektronik terbalik ketika masalah Anda pasangnya terbalik-balik boleh kakinya itu dibulak-balik boleh karena dia non-polar beda sama kapasitor yang polar kamu tidak boleh terbalik kakinya karena dia ada positif ada negatif kakinya tapi kalau non-polar kakinya bebas dibulak-balik pada saat nyoldernya masangnya itu boleh karena dia non-polar nah kemudian kapasitor elektrolitik kapasitor elektrolitik itu kelompok kapasitor yang terdiri dari kapasitor kapasitor yang bahan di elektrinya adalah metal oksid nah jadi besi oksida metal oksida logam oksida kapasitor itu termasuk adalah polar karena kapasitor elektrolitik ini dia punya kutub ada positif ada negatif sehingga kamu tidak boleh sembarangan masangnya karena kakinya itu ada kaki positif ada kaki negatif ada tandonya di bawah biasanya ada tandonya negatifnya nah bagiannya negatif berarti pasangannya negatif jangan terbalik masangnya kalau terbalik rusak atau tidak mengalir listrik disitu salah pasang jadi elektrolitik ini harus hati-hati memasang jangan terbalik kalau terbalik rangkaiannya tidak jalan tidak hidup nanti komponen kamu kenapa dia ada polaritas karena waktu membuatnya itu dia itu memang ada positif dan negatif ada katoda positif ada katoda negatif memang dirancang seperti itu nah biasa bahan pengisinya itu dalam metal oksida contohnya apa tantalum aluminium magnesium titanium niobium zirconium seng seng bahan-bahan ini bisa teroksidasi sehingga dia membentuk lapisan metal oksida oksida yang ada lapisan atau oksid film nah lapisan oksida ini terbentuk melalui proses elektrolisis elektrolisis itu bagi apa pemisahan elektron kalau Anda lihat ada suatu logam itu bisa dilapisi nah dengan logam lain nah itu namanya penyepuhan kalau Anda pernah lihat di internet kalau kami jaman kami dulu sering melihat orang menyepuh emas itu di pasar 16 tapi kalau Anda kalau level-level Anda ini kayaknya nggak pernah ke pasar 16 jangan-jangan pasar 16 kamu nggak tahu Rosa Julia Eriska kamu tahu nggak pasar 16 kamu tinggal di mana di Palembang astagfirullah nggak tahu pasar 16 tahu tapi belum pernah ke pasar 16 ke pasar artinya baik iya iya nah sekapan-kapan lah kalian jalan-jalan ke pasar 16 ya walaupun kalian nggak belanjo tapi minimal tahu oh ini isi pasar 16 kalau Anda yang berkawan dengan IG saya saya ada mengupload baru-baru ini saya lagi belanja di pasar 16 pakaian kalau Anda lihat IG saya jangan kamu ingat IG rapi amat terus itu adik saya jangan diingat punya rapi amat itu ya coba sekali berkawan sama kakaknya pulau amat pali nah disitu ada itu saya mengupload pasar 16 ya jadi jadi di pasar 16 itu dulu ya sekarang sudah susah saya mencari dulu banyak orang menyepuh emas jadi melapisi logam dengan emas nah atau membuat emas itu menjadi lebih mengkilat nah itu proses penyepuhan emas itu sama saja dengan proses elektrolisis elektrolisa kenapa karena ada elektroda metal yang diculut dalam larutan elektrolit sodium boret lalu diberi tegangan positif pada anoda dan larutan elektrolit diberi tegangan negatif pada katoda jadi elektroda positifnya anoda elektroda negatifnya katoda sehingga terjadi perbedaan elektron sehingga dia bisa menempel dari satu logam ke logam yang lain sehingga terlapisi logam tersebut dengan emas nah oksigen pada larutan elektrolit itu terlepas mengoksidasi nah jadi kalau pada saat orang menyepuh atau mengelektrolisis itu terjadi gelembung-gelembung dalam cairan tersebut kelihatan pasti ada gelembung-gelembung nah gelembung-gelembung udara itu ternyata oksigen pada larutan elektrolit terlepas dan mengoksidasi permukaan pelat jadi kalau Anda menyaksikan orang menyepuh itu ada gelembung-gelembung pada saat itu terjadi oksigen pada larutan elektrolit terlepas dan mengoksidasi permukaan pelat nah contoh lain yaitu orang menggunakan aluminium maka akan terbentuk aluminium oksida AL2 O3 jadi pada permukaan kapasitor itu ada aluminium oksida AL2 O3 nah contohnya begini jadi untuk kapasitor elektrolitik dia itu ada tabung di dalam tabung itu ada cairan nah makanya hati-hati kalau kamu pakai kapasitor elektrolitik jangan bocor jangan kena benda keras nanti kalau tabungnya bocor maka larutan cairannya itu akan keluar nah maka tidak berfungsi lagi kapasitor ini jadi tabung ini dari bahan besi atau metal di dalamnya ada larutan elektrolitik larutan elektrolit kemudian ada metal lagi di tengahnya jadi antara metal pebungkus ada cairan ada metal lagi nah kemudian ada lapisan metal yang dilapisi dengan bahan lain namanya lapisan oksida kalau tadi aluminium O3 berarti disini metalnya adalah aluminium O3 kemudian metal ini dihubungkan dengan anoda positif kemudian dihubungkan dengan tatoda negatif nah maka dia ini mempunyai dua buah kaki anoda positif dan katoda negatif nah maka gak boleh sembarangan kalau ada sembarangan memasangnya maka gak jalan arusnya kalau terbalik gak jalan katoda ke negatif anoda ke positif nah istilahnya ini disebut dengan elko elektrolit kapasitor jadi orang nanya kalau di pasar gak pernah kita nanya pak aku beli kapasitor elektrolitik gak ngerti mereka jadi kalau ke pasar di toko elektronik tanya pak aku beli kapasitor elko nah ini kapasitor elko katanya dia kakinya ada positif jangan sembarangan masangnya dia polar ini gak boleh terbalik nah kemudian ada pelat metal anoda oke ini pelat metal anoda kemudian ada metal oksid dilapisi kemudian ada elektrolit katoda ada kaki katodanya nah jadilah sebuah kapasitor nah jadi bodinya ini bodinya ini negatif jadi bodi dari kapasitor ini adalah negatif pembungkusnya itu adalah pelat negatif yang di tengah itu ada pelat positif ya oke jadi lapisan metal oksid ini lapisan yang tipis ini itu katanya lapisannya sangat tipis ya jadi lapisan itu adalah lapisan sangat tipis ya nah kenapa dia punya kapasitas yang besar karena jarak antara pelat pembungkus dengan pelat yang di dalam itu jauh diisi dengan bahan elektrolitik nah sehingga dia punya nilai kapasitasi yang besar biasanya eleko ini digunakan digunakan untuk yang kapasitasinya besar tapi kalau keramik tadi kapasitasinya ke kecil nah biasanya metal-metal untuk pembungkus metal-metal untuk katoda anoda itu dia gunakan aluminium dan tantalum karena bahan-bahan aluminium tantalum ini murah harganya kalau nak pakai emas boleh bagus emas tapi kalau bangso kapasitor dibungkus dengan emas lokal di paling uang kapasitornya dijual uang emasnya tapi yang paling bagus sebenarnya bahan yang paling bagus adalah emas tapi jarang susah kalau nak buat kapasitor dari emas habis di maling uang kapasitornya karena harga emas mahal tapi itu yang paling baik sebenarnya kapasitor itu sebenarnya kapasitansi dari pelat pelat itu semakin luas pelat nilai kapasitansi semakin besar jadi permukaan pelatnya harus luas agar kapasitansinya besar nah biar dia besar biasanya berbentuk silinder berbentuk tabung karena kalau dia pelat sejajar baik kan kecil tapi kalau dia berbentuk tabung pelatnya menjadi luas sehingga nilai kapasitansinya menjadi besar jadi kenapa orang membuat bentuknya tabung melingkar agar luas permukanya menjadi lebih besar nilainya pun besar kalau tadi yang tadi bahan elektrostatik itu satuannya kecil mikro nano dia tapi kalau ini satuannya bisa ratusan bukan 0,0 lagi bukan dua lagi bukan 0,0 dia sudah ratusan ratusan mikropara 470 mikropara 4700 mikropara jadi elko ini dia kapasitansinya lebih besar dia sudah ratusan mikropara bahkan ribuan mikropara tapi kalau yang sebelumnya tadi dia masih 0,0 kalau ini sudah ratusan mikropara ribuan mikropara jadi elko ini lebih tinggi nilai kapasitansinya bahannya banyak jelas di dalam elko itu ada cairan nah itu untuk dia membuat permukaannya besar dia buat tabung biar dia kecil makan dimensi tabungnya dibuat panjang tapi melingkaran panjang itu kan berarti luasnya akan semakin besar ramping tapi panjang nah kemudian dia lifetime umurnya panjang elko ini umurnya panjang asal jangan ada kebocoran cairan itu selagi cairan di dalam itu tidak bocor umurnya panjang nah tetapi dia ada arus yang mengalir disebut dengan arus bocor tapi arus bocor itu sangat kecil kenapa arus itu berarti kalau kasih arus 100 tidak semuanya 100 bisa baik yang lewat cuma 90 berarti ada 10 yang bocor jadi ada arus yang tidak tersalurkan dia hilang ke tempat lain nah itu namanya arus bocor tapi umurnya panjang kemudian ada lagi yang terakhir yaitu kapasitor elektrochemical kapasitor elektrochemical ini biasanya ada bahan kimia di dalam kapasitor itu contohnya apa pernah lihat baterai baterai yang di dalamnya ada cairan kalau Anda pernah lihat baterai motor baterai mobil yang bukan kering baterai motor baterai mobil yang tidak kering yang di dalamnya ada cairan aki itu kapasitor sebenarnya aki itu sebenarnya kapasitor disebut kapasitor elektrochemical adi tiawati pernah melihat aki enggak pernah melihat aki belum kamu punya motor orang tuanya punya mobil tidak kalau kamu punya motor motornya motor apa motor itu motor supra biasanya ada aki di dalam itu nah kau cek aki motor supra di dalamnya ada cairan nah itulah disebut dengan kapasitor elektrochemical kalau belum pernah lihat aki cobalah cek motor kau dimana aki motor kau aditya tahu enggak aki motornya dimana letaknya di bawah jok buka joknya kaget ada tutup ada tutup dia ada aki di bawah itu nah itu adalah kapasitor sebenarnya biasanya dia cuma untuk ngidup ke motor sama ngidup ke lampu beda sama motor listrik kalau motor listrik memang nyawo baterai itu nyawo kalau motor motor bensin kalau motor bensin kan premium kan maki pertamang atau petalat kan tidak nah itu biasanya aki itu cuma untuk membantu menghidupkan atau menghidupkan lampu tapi dia berjalan dengan minyak nah tapi kalau kau beli motor listrik aki itu adalah utama kalau tidak kati aki dia mati tidak hidup jalan tidak hidup oke nah biasanya aki ini itu sangat baik karena dia mempunyai arus bocor yang kecil jadi kalau efisiensinya bagus listriknya itu ngalirnya dengan sempurna isinya seratus keluarnya seratus misalnya bagus itu kapasitor jenis ini kapasitornya itu besar nilai kapasitansinya tetapi dia butuh penyimpanan yang lama biasanya dalam baterai-baterai handphone baterai-baterai mobil listrik itu ada aki nah di dalamnya itu ada cairan sebenarnya ada cairan kalau dia bocor maka akinya dirusak kalau dia kepanasan akinya jadi kembung jadi kapasitor elektrochemicalnya bermasalah jadi janganlah ngecas baterai handphone ngecas baterai motor listrik atau ngecas baterai mobil listrik ya kalau ada yang sudah punya mobil tesla ya itu ya jadi mobil tesla kamu jangan ngecas kelamuan ngecasnya mobil tesla kamu jadi kembung baterainya harga baterai mobil listrik motor listrik itu sepertiga harga kendaraan jadi kalau beli motor listrik sekarang harganya 20 juta 21 juta maka 7 juta itu habislah untuk beli baterai baru kenapa saya nggak mau beli motor listrik karena harganya harga baterainya sepertiga harga kendaraan kalau saya beli mobil tesla saya males nanti kalau rusak berapa harga mobil tesla miliaran kan jadi saya harus punya duit 200 juta untuk beli baterai mati beli baterai 200 juta beli minyak jadi belum lah untuk beli kendaraan saya masih belum sekarang karena harga baterainya masih terlalu mahal sepertiga harga kendaraan jadi kalau beli mobil listrik itu ada yang paling murah Wuling Wuling itu sekitar 250 juta jadi 770 juta kita harus siap jadi kalau mobil Wuling listrik itu rusak baterainya kamu keluar duit 70 juta untuk beli baterai masih mahal oke bagaimana sekarang cara membaca nilai kapasitansi jadi kalau beli kapasitor itu ada ukurannya berapa kapasitornya 22 mikro parat aduh nilainya jadi kapasitor itu punya nilai kapasitansi tapi orang menulisnya dengan kapasitansi dan tegangan jadi dia 22 mikro parat untuk tegangan maksimal 25 volt maka ditulis orang 22 mikro parat per 25 volt jadi gak boleh sembarangan jadi kalau anda pengen masang kapasitor pada tegangan 12 volt beli kapasitor yang di atasnya jangan untuk masang kapasitor pada tegangan 12 volt anda beli kapasitor yang 3 volt terbakar real walaupun nilai kapasitasnya benar 22 mikro parat tapi lihat tegangannya berapa volt jangan salah beli biasanya orang menyingkat tulisan itu dengan 2 atau 3 angka saja maka kalau dia cuma ditulis 2 angka itu biasanya pico parat contoh kapasitornya berapa 47 nah berarti kalau ditulis 47 itu satuannya pico parat gak pernah ditulisnya 47 PF biasanya ditulis 47 di bodinya PF nya kalau ada tulisan 47 berarti dia pico parat jadi 47 pico parat bagaimana kalau 3 angka ditulis angka pertama dan kedua itu adalah nominal sedangkan angka ketiga itu adalah faktor pengali misalnya kalau dia 1 berarti dikali 10 kalau dia 2 dikali 100 kalau dia 3 dikali 1000 kalau dia 4 dikali 10 1000 misalnya orang menulis 3 angka ditulisnya 104 berarti 1 0 itu adalah nilainya 10 4 itu berarti dikali 10 pangkat 4 jadi 10 dikali 10 pangkat 4 atau 10 dikali 10 ribu maka nilainya adalah 100 ribu pico parat satuannya pico parat jadi 104 itu berarti 100 ribu pico parat 10 dikali 10 pangkat 4 100 ribu pico parat atau kalau pico ke nano tadi dia dikali 10 pangkat 3 jadi hilang 3 angka jadi 100 nano parat kemudian kalau ditulis 2 22 berarti 22 dikali 10 pangkat 2 jadi 2200 pico parat kalau dikali 10 pangkat mingigo sama B dengan 2,2 nano parat jadi kita harus perhatikan kalau Anda beli kapasitor lihat kalau dua angka berarti 47 pico parat 50 pico parat tapi kalau tiga angka maka yang angka ketiga adalah faktor pengali dikali 10 pangkat sekian nah itu perlu diperhatikan juga tapi sebelum membeli baca dulu dataset yang diperlukan yaitu butuh kapasitor yang berapa parat tegangan berapa volt jangan salah beli nah kemudian tegangan kerja pada kapasitor tegangan kerja itu adalah tegangan maksimum yang boleh dipasang untuk kapasitor tersebut agar bisa bekerja dengan baik jangan sampai ada berlebihan tegangan kalau kelebihan tegangan kapasitornya akan rusak jadi misalnya tertulis 10 25 volt 10 25 10 per 25 berarti 10 mikro parat untuk tegangan 25 volt maka tegangan yang dipasang pada kapasitor tersebut tidak boleh lebih dari 25 volt DC biasanya kapasitor itu dialiri arus DC kecuali kapasitor non polar kapasitor yang kakinya bebas positif negatif itu boleh dialiri arus AC tapi kalau kapasitor yang ada positif negatif itu hanya boleh dialiri arus DC oke nanti ngana nggak tahu apa AC DC ini Putri Resti Ningsi apa itu AC apa itu DC Putri Resti Ningsi apa itu AC apa itu DC nganya nggak tahu kalian apa AC DC Putri itu Pak kalau namanya arus AC DC itu sehingga saya itu arus bolak balik listrik Pak kalau AC arus bolak balik kalau DC kalau DC itu cuma satu arah kalau DC apa DC DC itu listrik arah harus arah oke benar jangan sampai kamu salah AC itu Pak pendingin ruangan bahaya itu AC itu bukan itu yang saya maksud Pak di rumah aku ada AC apa pendingin ruangan bukan jangan aku maksud di sini AC adalah arus bolak balik kalau DC arus searah jangan salah takutnya kamu salah oke selain dia punya nilai kapasitas dia punya tegangan listrik dia punya juga temperatur kerja tidak boleh sembarangan masang jadi pabrik itu menunjuk spesifikasi kapasitor ada standarnya ada standarnya ultra stable ada standarnya stable ada standarnya Z5U ada standarnya general purpose ini macam-macam jadi punya kode contoh misalnya kapasitor plus 1 temperaturnya tidak boleh lebih dari kalau C itu adalah 0,0 derajat celsius kalau B itu 0,3 derajat celsius kalau A 0,9 derajat celsius kalau M 1 derajat celsius kalau P 1,5 derajat celsius itu per ppm per ppm pengalinya pengalinya misalnya 0,1 2,3 min 1 min 10 min 100 min 1000 min 10 ribu kalau dia G plus minus 30 derajat celsius kalau H plus minus 60 derajat celsius kalau J plus minus 120 derajat celsius kalau K plus minus 250 kalau L plus minus 50 nah itulah jadi kapasitor itu ada yang bisa bekerja pada temperatur yang panas kalau G H J KL tapi kalau ABCMP itu dia bekerja tempat yang dingin nah makanya biasanya komputer-komputer itu diletakkan di ruangan AC atau komputer itu ada kipas angin di dalamnya kenapa? agar kapasitor dalam komputer itu tidak kepanasan Anda tahu server server itu tidak boleh kepanasan maka server itu biasanya diletakkan di ruangan AC karena tempat kerjanya rendah ordernya kecil tapi ada kapasitor yang pasak diletakkan di ruangan luar ruangan yang kelas GHJKL 60 derajat 60 derajat kan di luar ruangan kan paling 30-an kan jadi kelas H itu tidak usah nyuk kipas angin kalau kapasitor kelas H kelas J tidak usah nyuk kipas angin dia pasak ditaruh di luar ruangan karena dia bisa bekerja sampai 120 derajat kelas J tapi kalau kapasitor kapasitor yang di komputer kecil-kecil itu dia bekerjanya kecil tegangannya maka dikasih kipas angin atau dikasih AC AC itu adalah alat pendingin beda sama AC yang tadi Putri Ningshi AC yang saya sebutkan sekarang adalah alat pendingin bukan alternatif nah kemudian kalau dia Z nah itu kan 10 derajat nah ini malah kecil-kecil ini A ini malah ini kecil-kecil semua yang simbol 9 ini bisa 200 derajat lumayan ini kapasitornya yang kalau ada kode 9 bisa 200 derajat badan kamu mutung kalau 100 derajat kan mendede ini 200 derajat aduh kalau kena badan kapasitor ini bisa mutung ada kapasitor yang bisa bekerja sampai 200 derajat panas sekali dia udah rusak terus kemudian nilai toleransi kapasitor itu punya nilai toleransi jadi dia boleh bekerja plus minus 15% misalnya nah ini ini toleransi nah ada plus minus 10% 4,7% 22% berarti dia ada nilai toleransi naik turun naik turun boleh naik boleh turun oke nah kemudian ada lagi bahan dielektrik yang disebut dengan non-konduktor tapi walaupun dia non-konduktor bukan penghantar tapi dia bisa mengalirkan arus itu disebutkan isolation resistance bahan itu tidak menghantar tapi bisa mengalirkan arus namanya isolation resistensi artinya bahan dielektrik yang memiliki nilai resistensi jadi bahan dielektrik itu bisa mengalirkan listrik bisa juga menahan listrik bisa mengalirkan arus listrik bisa juga menahan arus listrik nah fenomena ini disebut dengan arus bocor jadi arus bocor itu bahan yang bisa menghambat listrik tapi juga bisa mengalirkan arus listrik disebut dengan DC di kekarun jadi arus bocor searah arus bocor DC dan resistensi elektrik ini dinamakan dengan isolation resistance jadi bahan dielektrik itu punya nilai hambatan nilai tahanan disebutkan isolation resistance nah contoh ini L induktansi lilitan ini ISR ekipalan seris resistan ada dipasang ada nilai resistansi seri kemudian ada insulation resistan nilai resistansi isolasi kemudian ada nilai kapasitansi nah itu nilainya paralel di R dengan C ini nilainya paralel nah jadi kapasitor itu punya rangkaian pengganti seperti ini ya punya nilai rangkaian pengganti seperti ini jadi dia punya nilai kapasitansi punya nilai isolasi resistansi punya nilai ekipalan seri resistansi punya nilai induktansi nah kapasitor itu dia bisa menyimpan muata tapi dia lama-lama akan habis bisa habis nilai muatannya jadi untuk mendapatkan nilai muatan yang besar kapasitansi yang besar diperlukan permukaan elektroda yang luas jadi A nya harus besar untuk dapat menyimpan muatan yang besar maka nilai luas A itu harus besar tapi kalau A nya besar mengakibatkan resistansi di elektriknya makin kecil nah itu juga masalah kita membesarkan luas tapi resistansi di elektriknya kecil nah karena itu besar insulation resistansi selalu berbalik terbalik dengan nilai kapasitansi jadi kalau kapasitansi besar IR nya kecil kalau IR nya besar C nya kecil nah karakteristik resistansi elektrik ini disajikan dalam bentuk besaran RC jadi IR dikali C satu satu nya adalah ohm parat atau mega ohm parat kemudian ada lagi nilai impedansi nilai tahanan jadi kapasitor itu punya nilai tahanan punya nilai tahanan nah ini kalau kita pengen lihat perhitungannya ini ESR kalau ESR nya sebesar ini maka nilai X nya ke bawah nah total antara XC dan ESR itu adalah nilai Z begitu juga kalau ESR nya ke kanan XL nya ke atas total antara XL dengan ESR itu adalah nilai Z juga maka Z total itu adalah kalau mana yang besar apa XC nya apa XL nya besar kalau ini contoh berarti XC nya besar karena ke bawah kan berarti XC nya lebih dominan nilai kapasitansi lebih dominan dibandingkan nilai hiduktansi nah maka total dari XC dan XL dikali dengan ESR itu adalah Z total nah rumusnya Z total adalah akar dari ESR kuadrat ditambah XC min XL kuadrat adalah Z total ini pitagoras rumus pitagoras jadi berapa nilai kapasitas nilai induktansi nilai tahanan nilai induktansi tahanan dari sebuah kapasitor nah itu adalah akar dari ESR kuadrat ditambah dalam kurung XC min XL kuadrat itu untuk menjadi nilai Z total nilai impedansi total nah kemudian ada lagi faktor kualitas jadi ada juga faktor kualitas jadi kapasitor itu punya nilai kualitas kualitas faktor atau Q nah kemudian ada lagi metal oksid kapasitansi ini bisa pelajari aja waktunya tinggal 10 menit lagi Anda bisa belajar metal oksid kapasitansi pelajari saja kemudian bisa lagi simple model kapasitansi bisa dipelajari juga ya platband kapasitansi bisa ya ini mudah kan bahasa bahasa Inggris ini kan sehari-hari kamu pacar lah ini ya bahasa sehari-hari kamu ini ya bahasa Inggris ya bisa ya Putri Ningsi aku yakin pacar lah rosa juga bisa seher Iwan juga bisa yang lain bisa pelajar aja ini kapasitansi berarti Anda bisa pelajari sendiri sampai ke halaman drapo MOSFET sampai ke sebelum resistor sampai ke halaman 89 sebelum resistor berarti resistor itu bagian yang lain saya berarti hari ini selesailah sampai kapasitor selesai anda bisa belajar sendiri tapi haraman 89 halaman 90 kepucuk ini resistor itu mungkin bahasan yang lain bisa saya bisa Pak Iman tapi Pak Iman kalau dia belum habis transistor silahkan dihabiskan transistor untuk kapasitor sudah saya finishkan yang belum ini adalah resistor nanti kalau Pak Iman mau ngajar resistor boleh kalau saya juga boleh bergantung yang mana yang lebih sempat duluan kalau Pak Iman belum habis transistor berarti dia habis ke dulu transistor tapi saya anggap kapasitor sudah habis sudah selesai Anda bisa belajar sendiri oke ya saya rasa cukup sampai disini kuliah kita kayaknya kalian lagi di indera laya mungkin ada kuliah yang lain siang ini oke ya saya akhiri kuliah kita hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa sampai jumpa ya minggu depan tolong ya ketua kelasnya Andrian Kaspari kasih tahu Pak Iman yang ngajar ya Andrian Andrian Kaspari kasih tahu Pak Iman untuk minggu depan dia yang ngajar ya oke ya Pak assalamualaikum wabarakatuh Sampai jumpa.